Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai Di hadapan kita semua telah tersaji satu pokok, satu pohon bogen pil Yang batangnya cukup besar Bunganya cukup rimbun, tapi medianya cukup kecil Medianya minimalis, tapi bunganya bombastis Tentunya, pasti ada caranya Kenapa bunga ini sampai rimbunnya seperti ini Dengan media yang sangat minimal, yang sangat minim Kenapa? Karena ini sudah tidak saya ganti potnya selama 5 tahun Tanpa ganti media, tanpa ganti pot Karena terlalu besar dan terlalu berat Jadi bagaimana trik mengakalinya Supaya ini tetap berbunga rimbun Tanpa potnya ini, medianya kita ganti Boleh kita saksikan bersama Ini bunganya Rimbunnya Bunganya ini rimbun dan anehnya Dan bunganya ini berbunga terus Satu tahun ini sudah kali yang ketiga Berbunga rimbun Sudah kali yang ketiga Berbunga rimbun Jadi semuanya Yang ini memang belum Karena ini masih dalam proses pembentukan Bunganya ini rimbun Boleh kalau kita lihat dari jauh Dari jauh bentuknya Ini setinggi saya Dia berbentuk segitiga Berbentuk segitiga Karena ini akan diprospek bonsai Akan kita prospek bonsai Jadi para teman-teman Bagaimana cara merimbunkan bunga ini Dengan batang yang sebesar ini Kita boleh lihat batangnya di bawah Ini ada saya Batangnya Ini batang cukup besar Media tanahnya apa saja Nanti akan saya jelaskan Potnya hanya sebesar ini Artinya Potnya sangat kecil Boleh peliling ini Lihat potnya sampai batas potnya ini pun Sampai tidak muat Sampai pecah Ya Sampai pecah Oke Saya akan menjelaskannya Setelah Tentunya Anda harus subscribe Like And Comment Oke Jadi Yang perlu saya jelaskan disini Adalah Ketika Medianya ini Sangat kecil Kita jangan lupa Setiap Tiga bulan sekali Ingat Tiga bulan sekali Medianya harus kita Reulang Media Harus kita reulang Tanahnya Harus kita reulang 25% Ya Jangan keseluruhan Nanti membuat stres Ini bunga Ya Kita isi apa Saya Kasih pupuk Kandang Kotoran bebek Ya Kotoran bebek Ini masih ada Bisa dilihat Ya Masih ada bekas kotoran bebek Dan ini Bisa dilihat akar-akarnya Bermunculan Ya Yang menjadi makanan Daripada Apa Ini namanya Akar-akar Dari Bogenfil Ini Kotoran bebek Ya Yang sudah jadi Tentunya ya Jangan yang baru Kalau yang baru Nanti terlalu panas Tuh Yang pertama Yang kedua Tentunya Kita melakukan Pemangkasan Setiap habis berbunga Bunga ini rontok Kita lakukan pemangkasan Tidak usah ragu Ini contoh Kita lakukan pemangkasannya Sampai batas bunga Akhir Kita lakukan pemangkasan Ya Dan Jangan lupa Supaya biar dia Indah tertata Kita beri ruang Ini ruang Ada ruang-ruang Ada ruang-ruang Ya Ada ruang-ruang Ya Beruang-ruang dia Ya Ada ruang-ruang Supaya apa Tujuannya Jika sinar matahari Menyinari Semuanya Akan terkena Sinar matahari Gitu Ya Yang ketiga Jangan lupa Setelah kita Pangkas Ya Setelah kita Pangkas Kita bentuk sedemikian rupa Itu dilakukan Penjemuran Ya Artinya dia harus Terlalu Seperti ini Panas Seperti ini Ya Jangan lakukan penyiraman Jangan lakukan penyiraman Habis dipangkas Jangan lakukan penyiraman Minimal Tiga hari lah Kalau saya Tiga hari Ya Tiga hari minimal Tetapi Sambil Sudah kita Pangkas Jangan lupa Kita beri Pemupukan Ya Kita beri Pemupukan Apa pupuknya tadi Itu pupuk kandang Ya Kalau kira-kira Ya seukuran ini Ya mungkin Setengah Ember Ya atau Kira-kira 50 gram lah Setengah kilo lah Begitu Ya kita Sisipkan aja Di tanah-tanahnya ini Ya Tuh Baru Setelah itu Habis Kita beri pupuk kandang Baru yang terakhir Kita cor Menggunakan Pupuk mutiara Yang Kandungannya 16-16-16 Ya itu Kita corkan Gak usah banyak-banyak Kalau banyak-banyak Mati Ya Gak usah sampai Satu karung Cukup Satu Sampai Satu Setengah Sendok makan Saja Itu dicorkan Untuk menambah Tentunya Nutrisi Makanan Dan untuk Supaya berbunga Itu kita siramkan Kita corkan Setelah Tiga hari Tidak kita siram Ya Kita corkan Lalu Kita kasih air Sebanyaknya Sampai Tentunya Ininya Blue bear Nah Ininya Penuh Atau melimpah Saya rasa Itu tips Untuk model bunga Yang seperti ini Yang potnya kecil Tapi batangnya besar Susah mengangkatnya Kemudian Susah membongkarnya Ya Kita buat Modelnya seperti itu Agar bunganya Tetap Selalu Rimbun Itulah Yang bisa saya sampaikan Untuk Tipe Model Seperti ini Mudah-mudahan Bogenpil Bogenpil Para teman-teman semua Akan selalu Berbunga Dengan Rimbunnya Salam Sesama Penghobi Bogenpil 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 Bogenpil